selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Haris Yotang di channel Iseng Seng Lintas setelah hampir sebulan kita gak bikin video terakhir saya buat video itu di terminal BRPS juga 1 Maret yang lalu nah ini setelah sekian lama gak bikin video akhirnya saya bikin video lagi dan bulan ini memang saya belum ada ke Medan lagi teman-teman jadi untuk bikin video di Mabes juga belum ada waktu lagi tambah juga di Mabes juga sekarang ada banyak drama ya tahulah mungkin teman-teman sudah tahulah drama-drama yang ada di Youtuber yang ada di Mabes jadi agak sedikit mengurangi semangat untuk buat video lagi kemarin juga sempat janjian sama Pak Mamat dan Bang Halim 179 oh bentar kita dengarkan dulu azan selamat tinggal bahwa selamat malam selamat malam Tampilai punjukkan kepada seluruh lingkang kursus terakhir Selamat jalan, semoga selamat sampai tubuh. Oke lanjut lagi teman-teman, jadi sempat janjian sama Pak Ahmad dan Bang Halim, rupanya mereka masuk BRPS itu sore, lalu nyampe di Simpang Gunartu malam, dan kebetulan saya kemarin jaga malam teman-teman, gantikan teman-teman yang muslim untuk persiapan puasa hari pertama. Jadi karena hari ini libur saya main-main kebakan baru, melihat bus yang ada di BRPS sekalian, disini ada Scania K410 milik Putra Pelangi, di belakang juga Putra Pelangi. Oh ini kan nggak salah, tulang sama Tupang ya? Yang dua ini akan berangkat menuju ke Medan, yang depan si Rindu-Rindu, yang di belakangnya Baho Doao, sama-sama Scania K410 IB. Sampingnya ada sempat istar double decker yang baru, yang paling baru ya ini ya, yang double decker yang ini ya warna hitam. Ini juga Scania K410 IB. Nah samping sana juga ada, itu Makmur, seat 21 yang paling tinggi kelasnya di Makmur, seat 21 yang teronton juga. Nah ini tulang ini cincunya. Saya lupa margapan teman-teman, tapi saya pernah naik sama beliau itu ke Dumai, naik Halmahera yang seat 22, yang K410 juga. Nah di belakang juga sudah mau masuk tuh yang Osor, tujuan ke Pekanbaru juga. Jadi kalau di BRPS ini, saya lihat situasinya hampir sama kayak di terminal Batoh. Kalau sudah jam 7 malam, itu bus-busnya sudah premium semua, rata-rata yang mau berangkat. Ini jam 7, belakang juga jam 8 ya kalau nggak salah. Yang ini juga jam 7 teman-teman, jadi berangkatnya hampir berbarengan gitu. Di belakang sempat istar ini ada busnya Laksmi Langgeng, arah ke Jawa itu. Pakai bodi SR1 tadi, kayaknya mesinnya 1526. Nah ini kita coba lihat-lihat sekitarnya ya. Situasi di terminal BRPS di malam hari ini. Nah ini Putra Pelangi Baho Doau. Saya dulu kenal dekat sama Soekir Duanya, nggak tahu sekarang masih iya apa nggak ya. Itu Bang Manulang. Pak Uda Manulang sih saya panggilnya. Nah yang depan ini ekonomi 1845. Arah mau ke Medan juga. Ini arah mau ke Medan juga. Ini juga arah mau ke Medan. Yang ini aset 21, yang ini yang ekonomi. Tapi ada toiletnya teman-teman. Kayaknya ini tujuan akhirnya ini mau ke Binjai ini. Yang ini. Yang ini tujuan akhirnya ke Medan. Lagi cek yang penumpang. Jam 7 mereka sudah harus berangkat. Biasanya sempat istar ini kalau nggak lagi hujan, itu parkirnya di peron paling luar ini teman-teman. Di peron 4. Tapi kayaknya karena lagi hujan, akhirnya masuk di peron 1. Di lajur 1 ke perangkatan. Ini lajur 2. Ini 3 yang ujung itu 4. Nah ini seat 21 lagi siap-siap ini. Karena kebetulan mungkin libur awal puasa agak panjang. Jadi mungkin ini lagi numpuk nih penumpang yang mau arah ke Medan. Nah ada BUP tuh. Yang Volvo B11R. Graha Pakhrisna ya? Yang UHD. Sudah masuk jalur keberangkatan juga. Oh yang ini sudah berangkat? Nah yang ini. yang Volvo B11R juga sudah mau masuk jalur keberangkatan di lajur 4. Agak riwa soalnya karena hujan nih. Jadi penumpang agak pada panik. Ada yang takut ketinggalan segala macam. Tambah lagi beberapa lokasi tadi ada sedikit banjir teman-teman. Nah yang ini. Nah yang ini. Yang UHD juga sudah masuk lajur keberangkatan. Menuju ke Medan. Pakai Volvo B11R. Okhrisna. Ini premium semuanya udah. Di sini ada Scania ke-410. Dua unit. Karena ada Volvo. Wah berangkat dia. Sudah penuh berarti. Oknya enggak sih agak maju ke depan dikit. Geser ke depan. Sekarang jam 18.41. Biar bisa satu bus lagi masuk di belakangnya bus ini. Agak sedikit riwa ini teman-teman. Karena hujan ya. Jadi. Agak sedikit pusing. Nah belakangnya. Oh bila Pani Putra sudah masuk ke Pekan Baru juga ya. Wah ini pada saat saya lihat ini. Bila Pani Putra masuk ke Pekan Baru. Dari mana ya mereka? Apapun dari pangkalan kerinci langsung ya. Langsung berangkat. Eh bang. Langsung berangkat ternyata. Ada bang Wesley. Kayaknya bang Wesley sekarang sempir dua di Krishna. Dulu dia kerneknya Barata. Bang Wesley Sinaga. Nah ini. Almahera. Yang ngosor. Ini kayaknya yang gantikan. Oh enggak ya. Yang dua-dua. Jam tujuh ini. Jam tujuh arah Medan. Agak rame teman-teman. Karena ini lagi hujan. Ini juga belum berangkat. Ya sana juga belum berangkat. Yang 83. Akan berangkat bisa jam tujuh ini. Jam tujuh pada rame berangkat semua. Kalau untuk harga tiket. Ini masih standar ya. Masih normal. Biasanya kalau untuk tiket lebaran itu naik. Itu mulai nanti. Seminggu menjelang lebaran. Wah ini nih. Santai nih. Duduk di bawah. Harkanya lima setengah. Kalau saya enggak salah. Saya pernah duduk di atas sini. Di atas itu arah mau ke Pekanbaru. Dua setengah. Kalau saya enggak salah ya. Ke Simpang Benar itu dua ratus. Mungkin ke sini dua setengah. Kalau yang bawah ini lima setengah ini. Yang ini juga sama. Arah mau Simpang Benar itu dua ratus. Ke Pekanbaru kayaknya dua setengah juga. Sama ini. Yang ini body jetliner. Baru ganti kursi ini teman-teman. Jadi masih enak banget nih kursinya. Yang depan ini. Laksana SR2. Yang XHD. Yang ini Jet Li. Jetliner. Rayu Sentosa. Nah yang ini nih. Laksmi Langgeng. Pakai body SR2. Oh Hino ternyata. Mau berangkat juga. Nunggu ke perangkatan ini. Berangkat arah mau ke Jawa. Julukannya Reok. Nah ini. Sudah hampir tiga jam. Mujanya enggak boleh berhenti. Biasanya kalau sudah kayak gini. Penumpang pada panik semua. Takut ketinggalan mobil. Takut ketinggalan bus. Apalagi bus-bus tiket yang mahal. Kayak yang ini kan. Lima setengah. Hangus sakit juga. Oh yang tidurnya nih. Yang tidur. Nyantai yang tidurnya. Ini yang 21. Bentar lagi mau berangkat teman-teman. Yang di belakangnya yang 22 ini. Nah ini yang 21 nih. Lagi ceking penumpang. Nah kalau untuk yang seat 22 teman-teman. Itu seat paling enak sebenarnya yang bagian sini ya. Belakang toilet. Seat nomor 19.20. Itu kursi paling enak tuh. Jarak kursinya lega kali. Kalau untuk yang seat 21 sama aja sih. Dimana aja sama-sama lega. Kalau untuk yang seat 22 ya. Yang baru ini. Itu 19.20 paling enak. Nah ini snack untuk yang seat 21 nih. Snacknya udah disiapkan. Yang dapat snack itu seat 21 sama seat 22. Sama yang SE 21 yang lama. Wah banyak paketan ini. Kalau sudah hujan memang riwa jadinya. Pada panik semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.